Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Dengan Agenda Persetujuan Rahat Perda Inisiatif DPRD Dan Osul Pemerintah Daerah pada Kamis 8 September 2022 Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Morowali Diimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Kuswandi Didamping oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Morowali Syarifuddin Hafid Wakil Ketua 2 DPRD Morowali Asgar Ali Dan diikuti Agota DPRD Morowali Turut menghadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Dr. Andus Yusman Mahbub Unsur Forkopim Daerah Kabupaten Morowali Pejabat Teras Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Para Asisten, Staff Ahli Para Pejabat Eselon 3 dan 4 Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Insan Pers, serta tamu undangan lainnya Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Morowali Syahruddin SE Menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan 5 buah Rancangan Peraturan Daerah Yakni Rancangan Perda Tentang Irigasi Rancangan Perda Tentang Kebakaran Rancangan Perda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rancangan Perda Tentang Kepemudaan dan Olahraga Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan Pihaknya menjelaskan bahwa Raperda Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan Merupakan jadis perda evaluasi Maka perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian dalam negeri Sementara itu pendapat akhir Bupati Morowali Yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Dr. Yandus Yusman Mahbub Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan Atas kebersamaan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Morowali selama ini Maka perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian dalam negeri Sementara itu pendapat akhir Bupati Morowali Yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Dr. Yandus Yusman Mahbub Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan Atas kebersamaan dalam pembangunan di daerah Kabupaten Morowali selama ini Ia menyebut kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara Dalam penyelenggaran pembangunan daerah terus terpelihara Sehingga menjadi harapan bersama dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan Menuju Morowali sejahtera bersama Selanjutnya, selanjutnya dapat evaluasi kepada Gubernur, Sulawesi Tengah, dan Kementerian dalam negeri Pada hari ini kita masuk ke tahapan pembicaraan 3-2 Yaitu pengambilan keputusan persetujuan bersama Rencana peraturan daerah sebagai mana diatur dalam keputusan pasal 74 Pemendaki nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah Sebagaimana telah diubah Dengan Pemendaki nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan Pemendaki nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah Sehingga keputusan, demar yang terhormat, serta pendirian yang berbahagia Setelah mendengar dan menjermati penyampaian laporan pada pembentukan perda DPRD Kabupaten Morawali terharap memiliki buah rencana perda Dan pembentukan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rencana perda Menjadi peraturan daerah Saya, salah satu pembina daerah, berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Morawali Memberikan persetujuan untuk menetapkan rencana perda tersebut Menjadi peraturan daerah Dan selanjutnya, persetujuan bersama Antara Dewan Perlakuan 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 Daerah dan Pemerintah Daerah Digunakan sebagai perseratan mewajib proses perempuan Nomor register rencana perda Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan rasa syukur Dan memberikan apresiasi atas kerjasamanya kepada Badan Legislasi Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Morawali Yang telah melalui rangkaian kegiatan proses pembentukan lima buah rancangan peraturan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!